Saat ketegangan dengan Iran meningkat akibat program nuklirnya, militer Amerika Serikat bulan ini mengunggah gambar bom dasyat yang dirancang untuk menembus dan menghancurkan fasilitas nuklir bawah tanah khusus dirancang untuk menyerang Iran. Pada tanggal 2 Mei, Angkatan Udara Amerika Serikat merilis foto langka bom tersebut. Namun kemudian gambar-gambar tersebut langsung dihapus, mungkin karena mengungkapkan rincian sensitif tentang komposisi dan kekuatan senjata tersebut. Publikasi foto-foto ini terjadi ketika Associated Press melaporkan bahwa Iran sedang membuat kemajuan stabil dalam membangun fasilitas nuklir yang kemungkinan berada di luar jangkauan GBU-57, yang dianggap sebagai senjata terakhir militer Amerika Serikat untuk menghancurkan banker-banker bawah tanah. Amerika Serikat mengembangkan Massive Ordnance Penetrator atau bom penghancur superbanker tahun 2000-an saat Amerika Serikat dan sekutu termasuk Israel ketar-ketir atas upaya Iran membangun situs nuklirnya di bawah tanah.